Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah talem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan singkat kisah Santo Heribertus. Santo Heribertus adalah sahabat dan murid spiritual, Santo Kutber dari Rindis Farmer. Paksa dan tinggal lainnya tidak diketahui. Kesetiaannya pada Tuhan dan kerinduannya menjalan hidup suci membuat Heribertus memilih hidup sebagai seorang pertapa atau hermit. Selama bertahun-tahun, ia menyepi di sebuah pulau kecil di tengah danau Darwau Water, sebelah barat laut Inggris. Setiap hari Santo Heribertus hidup dengan bermati raga. Ia makan sekali sehari. Makanannya berupa ikan yang dipeluhinya dari danau dan sayur-sayuran yang ditanam di sekitar pertapaannya. Heribertus jarang sekali meninggalkan pertapaannya. Ia sangat bahagia hidup dalam keheningan di pulau kecil di tengah danau yang indah tersebut bersama Yesus yang ia sangat cintai. Setahun sekali Santo Heribertus mengunjungi guru spiritualnya Santo Codbert Lindisfamme untuk menerima petunjuk dalam hal-hal spiritual. Pada tahun 686, Heribertus mendengar bahwa guru spiritualnya itu sedang mengunjungi kota Carlisle. Bertemu dengan Ratu Hermannburg, Santo Heribertus segera meninggalkan pertapaannya dan pergi menemui Santo Codbert di sana. Bukan Lindisfarne seperti biasa. Setelah mereka berbicara bersama-sama, Santo Codbert berkata, Saudara Kue Libertus, katakanlah padaku sekarang semuanya ingin kamu katakan dan tanyakanlah semuanya ingin kamu tanyakan. Karena kita tidak akan pernah berjumpa lagi satu sama lain di dunia ini. Aku merasa bahwa saat kematianku sudah dekat. Mendengar ini, Santo Heribertus sangat sedih. Ia jatuh berlutuh dan menangis di kaki guru spiritual yang sekaligus sahabatnya itu dan memohon agar Ia juga diberkati Tuhan dan ikut serta bersama Santo Codbert. Ia ingin dapat bersama-sama dengan Santo Codbert memuji dan memuliakan Tuhan di surga. Melihat kepolosan dan ketulusan sahabatnya itu, Santo Codbert terdiam sejenak lalu menutup matanya dan berdoa. Sementara Santo Codbert tetap berdoa. Lama sekali Santo Codbert berdoa ketika membuka matanya, ia melihat Heribertus masih tetap berdoa di kakinya. Santo Codbert kemudian berdoa. Santo Codbert kemudian berkata kepada Heribertus, Bangkirlah saudaraku, janganlah kamu bersedih lagi, tetapi bersuka citalah karena Tuhan telah mengabulkan permohonan kita. Dan begitulah terjadi, tak lama setelah Heribertus kembali ke pertapaannya, ia terserang penyakit yang berkepanjangan hingga tanggal 20 Maret 687. Kedua orang kudus ini meninggal pada saat yang hampir bersamaan. Santo Codbert meninggal di keuskupannya di rindis Faru dan Heribertus menutup matanya dengan tenang di pulau pertapaannya yang dikenal sebagai pulau Santo Heribertus. Para bersiarah umat seekuskupan dan masyarakat desa-desa sekitar danau dengan dipimpin oleh para imam akan merayakan misa bersama di tempat di mana pertapaan Santo Heribertus pernah berdiri di pulau Sain Heribertus. Perayaan 20 Maret Salam Kasih Terpujilah Tuhan selama-lamanya Amin